Menurut gue yang bikin menyenangkan dari perselingkuhan itu kan adrenalinnya ya Bahkan gue sering banget, mantan-mantan gue ini sering banget digodohin cewek Cuman itu pasti akan jadi suatu hal yang toxic saat udah mulai adanya persembunyian atau perahasiaan ini gitu loh Lo lebih menerima selingkuh yang one night stand atau yang gak pernah ngapa-ngapain tapi chatting Chat-an, teleponan, dan gitu-gitu Lebih sakit mana deh? Mau gue jujur, chat-an, teleponan, komunikasi intens Artinya pake perasaan Pasangannya ini adalah orang yang banyak di tempat Orang banyak di tempat ini biasanya menyimpan ribuan rahasia Dan rahasia ini arhan juga sampai tidak mengetahuinya Mengetahuinya ya dengan baru-baru kali ini mungkin ya Saya ngelihat banyak rahasia sekali yang terjadi di Ajija Akan tetapi arhan itu sampai tidak mengetahui bahwa pasangannya ini banyak menyimpan rahasia Karena tidak stay di tempat Biasanya kan kalau udah banyak yang nge-DM gitu loh Waktunya tau goda Nge-DM Jangan ya berarti Enggak tergoda Enggak tergoda Setia ya berarti Setia satu, ganteng Enggak tau Karirnya meleji Bisa dibilang suset loh Setia loh bos Terbuka untuk Siva dan El Rumi Mohon maaf banget kemesran kalian harus kita stop dulu Bukannya kita gak support Bukan kita udah gak sayang couple goals ini Tapi Bang Arhan lagi butuh bantuan kita Bang Arhan Bang Arhan Ente kan jago lempar jauh Bang Arhan Lemparkan lah dia jauh-jauh Bang Arhan Sejauh mungkin sejauh lemparan ke lawan Argentina Bang Arhan Ajija adalah orang yang sangat penuh dengan emosional Penuh dengan sebuah keinginan Kalau Arhan Orang yang sibuk dengan sendirinya Sampai tidak memperdurikan pasangannya Karena pasangannya ini Orang yang perlu dimanja Orang yang ingin dimanja Dimenje-menje Gak sempat-sempat gitu ya Dan Arhan Terlalu sibuk dengan dunianya Terlalu sibuk dengan pekerjaannya Tidak bisa diam pada akhirnya Akhirnya melakukan hal yang Saya rasa disini ada Poin ke arah hati lagi Sampai orang di fitna apa segala macem Sinting memang orang Indonesia ini Kan udah gue bilang Video yang kata kalian itu bukan mereka Kalian ngaco Kalian tuh demen banget ngebully orang Bingung gue Ini gue aja dibully Gara-gara gue ngomong Apa yang gue tau Video yang lain yang kalian lihat itu Itu video lama Video lama Lama sekali Udah itu aja Lagi itu biasa aja lagi Bukan video yang gimana Gimana Bukan video-video yang Udah pernah kesebar dulu-dulu Sama Peran-peran lain Itu video biasa aja lagi Heboh banget Salsa akhirnya Melaporkan Dugaan hoax Ke Baris Krim Hoax Apanya hoax Jelas-jelas Gue tuh udah nonton videonya Empat-empatnya Pasti nih tuh Karena dia tuh Anak DPR Pake power bapaknya Nih pasti Gue Arhan Gue Istri lo tuh Nggak pantas buat dipertahani Lo tuh cinta sendirian Astaga Naga Capek deh gue Gue tuh kadang-kadang Bingung ya sama netizen Kenapa sih harus selalu Maksain apa yang lo mau Terus kalo dia anak dewan Nggak boleh lapor gitu Yang boleh lapor Cuma ngeti-ngeti aja gitu Terus si Arhan Nggak boleh Ngelindungin istrinya gitu Heran Gue satu ngehujat Ngehujat semua Satu muji Muji semua Mau orang itu salah juga ya Kalo top komennya itu Muji Muji semua Ada satu aja yang ngehujat Dihujat balik Se-Indonesia Azizah Salsa diduga selingkuh Dengan pacar Rachel Fenya Pratama Arhan Sampai bilang Media sosial mendadak heboh Dengan berita dugaan Perselingkuhan Azizah Salsa Istri Pratama Arhan Dengan pacar Rachel Fenya Dugaan perselingkuhan Antara Azizah Salsa Dengan Salim Noderer Ini Bermula saat Rachel Fenya Mengomentari Postingan Instagram Istri Pratama Arhan itu Meski sudah dihapus Rachel Fenya diketahui Meninggalkan emotikon ular Di kolom komentar Azizah Lagu itu sendiri Diketahui Memiliki makna Tentang pengkhianatan Hal ini langsung Menimbulkan Spekulasi warganet Yang menduga Ada sesuatu Di antara Azizah Salsa Rachel Fenya Dan Salim Noderer Banyak yang berduga Jika Azizah Salsa Berselingkuh Dengan Salim Noderer Apalagi Salim Noderer Baru Saja putus Dari Rachel Fenya Sementara itu Dalam sebuah tangkapan layar Menunjukkan Pesan antara Rachel Fenya Dengan seorang Yang tak diketahui Identitasnya Pada pesan tersebut Rachel Fenya Mengaku Jika ia mengetahui Berita ini Dari istri Azizah Salsa Pratama Arhan Bahkan diketahui Sampai menelpon Rachel Fenya Sosok Azizah Salsa Istri Pratama Arhan Yang diduga Selingkuh Dan video sur Mirip dirinya Tersebar Nama Azizah Salsa Alias Zize Tengah menjadi Sorotan Istri pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan Itu diduga Berselingkuh Hingga video sur Mirip Azizah Tersebar Isu Perselingkuhan Azizah Salsa Dengan Salim Noderer Yang merupakan Mantan pacar Rachel Fenya Kemudian Trending di media Sosial Kecurigaan publik Terhadap Adanya Perselingkuhan Ini bermula Dari sebuah Komentar Yang sangat Mengejutkan Yang ditinggalkan Oleh Rachel Fenya Di salah satu Postingan Instagram Milik Azizah Salsa Dalam komentar tersebut Rachel menuliskan Sebuah emoji Ular Sebuah simbol Yang kerap kali Dikaitkan Dengan pengkhianatan Terutama Dalam konteks Hubungan Percintaan Emoji ini Secara luas Dianggap Sebagai isyarat Kuat bahwa Ada sesuatu Yang tidak beres Dan dengan cepat Memicu spekulasi Di kalangan Warganet Rachel Fenya Kemudian Dihubungi Arhan Secara pribadi Untuk Menceritakan Mengenai Perselingkuhan Yang terjadi Antara istri Arhan Azizah Dengan Salim Kemudian Mencuat isu Perselingkuhan Beredar Azizah Salsa Sudah dijatuhi Talak 3 Oleh Pratama Arhan Akan tetapi Kabar Talak 3 Belum dikonfirmasi Di tengah isu Perselingkuhan Istri Pratama Arhan Azizah Salsa Dengan Rachel Fenya Muncul video Sur Yang disebut Mirip Azizah Dalam video tersebut Wanita yang mengenakan Kaos putih Terlihat melakukan Panggilan video Dengan seorang Beberapa saat kemudian Wanita tersebut Membuka Dengan pakaian Yang dikenakannya Menampilkan Bagian tumbuhnya Ke arah kamera Tidak hanya sekali Wanita tersebut Mengulangi Adegan serupa Untuk kedua kalinya Azizah Salsa Diduga Selingkuh Dengan pacar Rachel Fenya Pratama Arhan Sampai bilang Media sosial Mendedak Heboh Dengan berita Dugaan Perselingkuhan Azizah Salsa Istri Pratama Arhan Dengan pacar Rachel Fenya Dugaan perselingkuhan Antara Azizah Salsa Dengan Salim Noderer Ini bermula Saat Rachel Fenya Mengomentari Postingan Instagram Istri Pratama Arhan itu Meski sudah Diapus Rachel Fenya Diketahui Meninggalkan Emotikon ular Di kolom Komentar Azizah Lagu itu Sendiri Diketahui Memiliki Makna Tentang Pengkhianatan Hal ini Langsung Menimbulkan Spekulasi Warganet Yang menduga Ada sesuatu Di antara Azizah Salsa Rachel Fenya Dan Salim Noderer Banyak yang Berduga Jika Azizah Salsa Berselingkuh Dengan Salim Noderer Apalagi Salim Noderer Baru Saja putus Dari Rachel Fenya Sementara itu Dalam sebuah Tangkapan layar Menunjukkan Pesan antara Rachel Fenya Pesan antara